Di dalam kitab majemuk Sabahah Qudub Mufidah, karya As-Zaid Ahmad bin Alawi As-Sagaf, dijelaskan, adapun iblis, sesungguhnya Allah menciptakan zakar, atau kemaluan jantan, pada baha kanannya, dan farji, atau kemaluan betina, pada baha kirinya. Iblis pun mengawinkan kedua bahannya, maka keluarlah setiap hari sepuluh telur. Setiap telur menetas, keluarlah tujuh puluh setan laki-laki dan perempuan.